Suatu ketika Boci itu sedang bermain di sungai Terus tiba-tiba ada lidah panjang yang mengarah padanya Boci itu langsung berlari dan bersembunyi di sungai Tapi katak itu terus menunggunya Terus setelah cukup lama Boci itu akhirnya gak tahan lagi Dan Boci itu pun keluar dari air dan langsung berlari Katak monster itu terus mengejarnya Terus Boci itu masuk ke lubang pohon yang sangat besar Katak itu tak menyerah Ia mendorong batang pohon itu Batang pohon itu bergelinding ke jurang Dan sampailah Boci itu di suatu tempat Dimana ada banyak telur besar di tempat itu Terus Boci itu melihat ke belakang Ternyata ada bayangan yang datang Dengan cepat Boci itu pun bersembunyi Dan ternyata itu seekor predator guys Predator itu memakan satu persatu telur itu Si Boci yang ketakutan berusaha menjauh dari predator Namun tiba-tiba saat bersembunyi jam tangan si Boci itu berdering Dia pun panik dan akhirnya predator itu mengetahuinya Predator itu langsung menerkam berusaha menangkap si Boci Dengan cepat Boci itu berlari Tapi dengan ganas predator itu terus mengejarnya Predator itu melompat menerkam si Boci Untungnya kakinya terpleset Dan akhirnya si Boci itu pun lolos guys Predator itu tahu persembunyian si Boci Saat mencoba mengigitnya Tiba-tiba ada yang menarik tubuh predator itu Dan ternyata itu seekor ular raksasa Predator itu pun ditelannya bulat-bulat Sebelum lanjut absen dulu yuk Yang sayang ibu coba buktikan dengan cara like dan subscribe Terus komen aku sayang ibu Terus Boci itu keluar dari cangkang pelun Sekarang itu tak melahapnya Karena ibu ular itu mengira itu adalah anaknya Dari cangkang lain keluar satu anak ular Tapi saat itu juga anaknya meninggoy Seketika itu ibu ular itu marah guys Ular itu berteriak Melihat ada kesempatan Boci itu lari Terus Boci itu sampai di sebuah hutan Dia kebingungan mencari jalan keluar Saat lagi jalan Tiba-tiba kakinya dijerat oleh tanaman pemakan daging Tanaman itu mengeluarkan duri tajam Dan hampir saja mengenai si Boci Tanaman itu menyerang kembali Tapi tiba-tiba ular besar datang Tepat di depan si Boci Dan duri itu pun mengenai si ular Terus ular itu menghampiri si Boci Ular raksasa itu menghampiri si Boci Ia menatap dan menjulurkan lidahnya Seolah memberikan isyarat agar mencabutkan duri yang menancap di tubuhnya Terus Boci itu ingat kalau ular itu telah melindunginya dari serangan tanaman pemangsa Dengan cepat Boci itu mengambil tanaman rambat dan menghampiri ular tersebut Ular itu menyondorkan tubuhnya Dengan tanaman rambat Boci itu mengikat kuat duri itu Terus badan ular itu diangkat lalu digoyang-goyang Dan akhirnya duri itu terlepas guys Boci itu melanjutkan perjalanannya Terus di sebuah tempat tak sengaja Ia melihat ada dinosaurus yang sedang memakan katak monster Boci itu berusaha mundur ke belakang Tapi kakinya menginjak sebuah ranting Dan tiba-tiba dari balik batu ada yang menarik Boci itu Ternyata itu ibunya dan tiga temannya Dinosaurus itu mendekati batu mengendus-ngendus dan berbalik badan Kakek itu melihat ke sisi kanan Dinosaurusnya udah pergi Tapi tiba-tiba Wah ini gak nyangka banget nih guys Dinosaurus itu mendekati batu mengendus-ngendus dan berbalik badan Kakek itu melihat ke sisi kanan Terlihat dinosaurusnya sudah pergi Namun di sisi kiri mulut dinosaurus mencoba menerkam Tapi untungnya terekamannya gak kena guys Mereka pun langsung kabur Tapi dinosaurus itu mengejar mereka Terus ibu dan anak itu berlari ke tanah lapang Tiba-tiba langkahnya terhenti melihat ada dinosaurus lain menghadang di depan mereka Di belakang mereka datang lagi satu Mereka pun akhirnya terkepung guys Ibu dan anak itu sudah terkepung oleh dua dinosaurus Tapi tiba-tiba sebelum lanjut yang sayang ibu absen dulu yuk guys Dengan cara like dan subscribe Terus tulis ku sayang ibu di komentar ya guys Saat dua dinosaurus itu akan menyerang Tiba-tiba ular raksasa datang mengibaskan kedua dinosaurus itu Dinosaurus itu digigit dan dilemparnya Dan ternyata ular itu ular yang diselamatkan si bocil guys Dua dinosaurus itu bangkit kembali Wah akhirnya gak nyangka banget nih guys Klik tombol subscribe untuk cerita selanjutnya ya guys Kedua dinosaurus itu bangkit lagi Mereka pun saling berhadapan mengambil ancang-ancang Dan tiba-tiba dinosaurus itu menyerang Satu melawan ular dan yang satu mengejar bocil itu Bocil dan ibu itu terus berlari Namun sayang mereka pun terpoyok di sebuah batu besar Tiba-tiba dinosaurus itu menerkam Untungnya terkamannya terkena Karena ular telah melilit badan dinosaurus itu Tarungan pun semakin sengit Tiba-tiba dari sisi lain muncul dua dinosaurus lagi Ular itu kewalahan melawan empat dinosaurus sekaligus Tapi ular itu tak menyerah guys Di tengah pertarungan bocil itu berlari bersama ibu dan yang lainnya Terus mereka pun sampai di sebuah tempat Dimana banyak posil-posil yang berserakan dimana-mana Mereka pun mencari alat komunikasi yang masih bisa digunakan Tapi sayangnya alat-alat tersebut sudah rusak Dari belakang tiba-tiba datang seorang pria jahat Penjahat dan menyandar si bocil Tapi penjahat itu tidak sadar Kalau dia sedang diincar dinosaurus Dan tiba-tiba penjahat itu diinjak dinosaurus besar itu Pria jahat itu akhirnya diinjak dinosaurus Dinosaurus itu juga mengincar si bocil yang ada di atas mobil Mereka pun panik dan berusaha menghidupkan mobil itu Dan tiba-tiba dinosaurus itu mengangkat kakinya Bersiap untuk menginjak Untungnya mobil itu hidup dan melaju mundur ke belakang Dinosaurus itu tak menyerah begitu saja Dengan ekornya ia mengibaskan ketumpukan batu Sehingga batu-batu itu bertebaran ke arah mobil Untungnya sopir itu bisa menghindari setiap batu-batu yang jatuh Tapi tiba-tiba dinosaurus itu sudah berada di samping mobil itu Tiba-tiba dinosaurus itu muncul dari sisi kiri mobil Dinosaurus itu langsung menyerang mencoba menggigit mobil itu Dan cepat mobil itu menghindar Tapi sayangnya mobil itu tak bisa dikendalikan Dan akhirnya nabrak batu besar guys Dan kini mereka pun terpojok Dinosaurus itu siap menggigit Tiba-tiba sabetan ekor membuat dinosaurus itu terpental jauh Dan ternyata itu sabetan ular raksasa yang datang menolong Dan pertarungan pun terjadi Kalian dukung yang mana nih? Like dan komen di bawah ya guys Dan jangan lupa subscribe Pertarungan ular raksasa versus dinosaurus Kalian dukung yang mana nih? Awalnya dinosaurus mencoba menggigit si bocil Tapi tiba-tiba dengan ekornya ular itu menyabet dinosaurus Sampai-sampai dinosaurus itu terpentak Monster itu meraung Dan tiba-tiba mereka pun saling gigit Sampai-sampai gigi mereka ada yang patah Dinosaurus itu terjatuh Ular itu menggigit lalu membanting dinosaurus itu Ular itu mencoba menyerang dengan ekornya Tapi sayang dinosaurus itu bisa menghindar Dinosaurus itu berbalik menyerang dengan menggigit ekornya Tangan pun semakin sengit guys Jangan lupa like dan subscribe untuk video selanjutnya ya guys